Terima kasih. Dari total pengungkapan untuk jenis tramadol dengan Al-Prasola, itu kami berhasil mengamankan sekurang lebih 25 ribu putir. 25 ribu putir, ini dari dua TKP. Satu TKP di daerah Kelari, dan kemudian yang satu lagi TKP di daerah Ciampel. Dan modusnya, dua-duanya adalah merupakan warung kelontok. Saat ini kami masih mengembangkan untuk sindikat di atasnya, asal mula dari obat keras ketemu tersebut. Nanti semoga kami dapat bisa mengungkap kalau sudah ada identitasnya, dan kami harapkan itu bisa terungkap dalam waktu dekat, dan tertangkap laku untuk pengedar di atasnya. Kemudian satu tersangka lagi, itu dengan inisial KRT alias K ini, itu merupakan pengedar dari narkotika jenis tembako gorila. Dengan barang bukti kurang lebih 80 gram, ada timbangan digital, dan satu unit merek handphone. Jadi TKP-nya ada di daerah Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur. Di mana yang bersangkutan merupakan petugas SPBU. Petugas SPBU yang menyambi pekerjaannya, yaitu sebagai pengecor, tetapi di satu sisi juga berjualan secara online untuk narkotika jenis tembako gorila ini. Untuk akun media sosialnya, ini adalah at bigrevit.idn yang tentunya nanti kami akan berupaya mengkomunikasikan dengan Kominfo untuk segera men-take down setiap transaksi atau proses penjualan secara online yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Jadi dari ketiga kasus ini, kami memprediksi bahwa dengan total barang bukti 25.282 psikotropika jenis Alprasolam dan juga Tramadol ini bisa menyelamatkan ribuan nyawa yang bisa mengkonsumsi obat keras tertentu ini. Perlu kami sampaikan bahwa Tramadol, Eczimer, dan sejenisnya berupakan obat keras tertentu yang peredarannya harus atas dasar resep dari dokter. Sehingga tidak ada yang boleh mengedarkan tanpa resep dari orang yang ahli atau dokter. kami berharap mendapatkan informasi dari masyarakat apabila masih ada peredaran obat-obat keras tertentu di wilayah Kabupaten Karawang agar melaporkan kepada pihak kepolisian berbalik secara langsung ataupun melalui jalur WA grup, WA lapor Pak Kapres supaya kami sekiranya tidak lanjuti. Dan kemudian untuk pasal yang kami terapkan dari ketiga tersangka ini secara masing-masing yaitu untuk peredaran obat keras tertentunya pasal 435 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman bidana paling lama penjara 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dan untuk peredaran psikotropika itu kami terapkan pasal 62 Undang-Undang tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Dan sedangkan untuk yang narkotika jenis tembako sintetis atau gorilla pasal 114 Yaitu 1 Jumto 107 Pada sore hari ini kami dari Tim Sanggabwana, Ores Karawang Terima kasih telah menonton!